Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube mamameli Di video kali ini mamameli mau buat bolu panggang mini isi coklat yang super lembut Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai Jangan lupa subscribe, like dan komen, tekan tombol loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Pertama siapkan wadah, masukkan 2 butir telur 80 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan setengah sendok teh esp Kemudian ini kita mixer mulai dari kecepatan rendah ke yang paling tinggi, mixer hingga mengembang putih kental dan berjejak Nah setelah adonan putih kental dan berjejak seperti ini, matikan mixernya Kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 130 gram Dan setengah sendok teh baking powder Lalu ini kita akan aduk manual dulu agar tepungnya gak berterbangan Jika sudah nyalakan mixernya, gunakan speed paling rendah, mixer asal tercampur rata saja Jika sudah matikan mixer, masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml Lalu ini dimixer kembali dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata Jika sudah matikan lagi mixernya Lanjut kita masukkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 60 ml Nyalakan mixernya, mixer dengan kecepatan paling rendah, sebentar saja asal tercampur rata Nah segini sudah cukup, lalu matikan mixer Kita lanjutkan mengaduk dengan spatula untuk memastikan gak ada minyak yang mengendap Selanjutnya tambahkan pewarna makanan sesuai selera Ini saya pakai pewarna makanan kuning muda Lalu aduk hingga tercampur rata Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga agar mudah menuangkan ke dalam cetakan Dan disini sudah aku siapkan untuk isiannya selai coklat Kemudian kita siapkan cetakannya Panaskan cetakan oles dengan minyak goreng tipis-tipis Ini saya gunakan api paling kecil Selanjutnya tuang adonan Kemudian kita siapkan ke dalam seperempat cetakan Kemudian kita siapkan ke dalam seperempat cetakan Kemudian masukkan selai coklat di bagian tengah Selamat menikmati Lalu tutup dengan adonan di bagian atas selai coklat seperti ini Lakukan hingga selesai Nah setelah semuanya selesai Ini cetakannya kita akan tutup lalu dipanggang hingga matang Gunakan api sedang cenderung kecil Nah ini kuenya udah mateng Kalau bagian atas kuenya udah kering seperti ini Tandanya kuenya udah mateng Langsung aja kita angkat semuanya Tandanya kuenya udah mateng Tandanya kuenya udah mateng Nah seperti ini hasilnya setelah kita panggang Satu resep ini menghasilkan 11 spesies kue bolu panggang mini isi coklat Tergantung besar kecilnya cetakan yang digunakan Sekarang saya akan cobain bolu panggang mininya Seperti ini tampilannya Matang merata Dan kelihatan lembut Pori-porinya juga halus Bismillah Ini rasanya enak banget Isian coklatnya lumer Bolunya wangi Wangi santannya berasa banget Manisnya juga ini sudah pas Dan teksturnya sangat lembut Gak seret ditenggerokan saat dimakan Silahkan dicoba resepnya ya Oke sampai disini dulu video kali ini dari kami Terima kasih sudah menonton hingga selesai Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.